Ketua DPP PDA Berjuangan Jarod Saiful Hidayat menyatakan Petitum ya dajukan paslon 01 Anies Mohaibin dan 03 Ganjar Mahfud agar pelaksanaan Pilpres 2024 diulang tidak rumit untuk dilakukan. Jarod memastikan sejak awal anggaran Pilpres sudah diberikan untuk dua putaran. Ditemui di Jakarta, Ketua DPP PDA Berjuangan Jarod Saiful Hidayat tidak ingin adanya pihak yang membangun narasi seolah tidak mungkin mengulang pelaksanaan Pilpres 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meyakini Undang-Undang Pemilu sudah didesain untuk dua putaran sejak awal. Jarod juga menampik waktunya tak cukup untuk menggelar ulang Pilpres. Dalam jadwal pemilu 2024 yang dibuat oleh KPU, putaran kedua Pilpres digelar pada Juni 2024. Sehingga baik pihak Anies maupun Ganjar menganggap pemutahan suara ulang masih bisa dilakukan tanpa menggaguh jadwal pelantikan Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Dan kemudian kita pesimis bahwa tidak mungkin ada Pilpres lagi. Karena misalnya kalau pasangan 02 dideskualifikasi berarti kan Pilpres lagi. Entah yang dideskualifikasi itu Mas Kiberahnya atau dua-duanya. Kenapa? Karena tadi pelantikan Presiden itu 20 Oktober dan Pilpres ini memang didesain untuk dua kali putaran. Dua putaran sejak awal. Jadi jangan kemudian dikerangkai, nggak mungkin waktunya nggak mencukupi. Nggak. Waktunya mencukupi karena apa ketika undang-undang itu dibahas memang didesain untuk dua putaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.